...atau mudik ini menjadi tradisi masyarakat Indonesia menjelang lebaran. Sehubungan dengan hal tersebut, kali ini kita akan selalu melihat persiapan keamanan rumah yang dilakukan oleh penyanyi senior tanah air, yaitu Yana Julio, sebelum ia dan juga keluarganya pergi mudik. Halo good people, saya Yana Julio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita tahu sebentar lagi lebaran ya, kalau lebaran itu pasti sebagian dari kita termasuk saya nih mau mudik dan kali ini saya akan stay kurang lebih 4 hari di Ciamis. Seperti kita ketahui kalau mudik itu pasti kan kita ninggalin rumah kosong, kemudian persiapannya banyak sekali macam-macam selain persiapan apa yang kita bawa dan apa yang kita butuhkan nanti di sana. Nah yang sering kita lupa adalah justru rumah yang akan kita tinggalkan itu kita harus menyikapinya seperti apa. Ikutin saya, gimana saya menyiapkan rumah yang akan ditinggalkan supaya aman. Yuk! Nah good people, ini dapur saya. Jadi yang pertama-tama saya akan perhatikan adalah dapur. Kenapa? Karena di dapur itu ada alat masak yang mempergunakan gas. Gas itu kalau kita tidak sikap dengan baik, bahayanya sangat luar biasa. Jadi langkah pertama saya untuk dapur adalah kita matikan gasnya ya. Gasnya kita putar, klik, kita copot begini, lepas, taruh di sini, kita tutup lagi, terus listriknya yang menghubungkan kompor listrik ini dengan listrik rumah juga kita cabut ya. Ya ini juga kita tutup saja kompornya, karena kompor gas ini, ya namanya kompor gas, baik sepakai gas. Selain itu juga dia, pematiknya itu pakai sistem listrik, jadi dua-duanya harus kita putus, listrik dan gasnya. Nah untuk air, kalau kita pergi kita matikan aja pusatnya langsung. Nggak usah teliti perkeran-perkeran, tapi dari pusatnya dimatikan di sini cabut. Kiri-kirinya kalau ini mati, berarti air-air kekeran di rumah-rumah, ke dapur, ke kamar mandi, semua juga ikut mati. Dan itu udah insya Allah aman. Selain efisiensi air, tentu juga kita harus efisiensi listrik ya. Listrik-listrik atau lampu-lampu di ruangan yang tidak diperlukan itu pasti harus dimatikan. Walaupun kita harus efisien terhadap air dan listrik, terutama listrik juga, tapi kita harus menyisakan sedikit untuk rumah kita yang akan kita tinggalkan, itu lampu teras. Supaya kalau malam-malam orang lihat rumah kita, itu ada lampu, ada cahaya, nggak terlalu kelihatan rumah yang ditinggalkan. Dan untuk teras, ini nggak usah terlalu yang wattnya besar-besar, cukup yang wattnya 25 watt sudah cukup untuk efisiensi juga. Hal terakhir yang selalu saya lakukan sebelum meninggalkan rumah untuk mudik tentu saja adalah mengkolek atau mengumpulkan semua kunci-kunci yang ada di rumah, kunci kamar, kunci pintu depan, dan kunci pagar dan lain sebagainya untuk dikumpulkan di satu tempat, kemudian masukkan kertas kecil, dibawa, jangan diganggu-ganggu, sampai kita kembali lagi rumah. Good people, tadi semua udah ngikutin saya, gimana sikap-sikap saya ataupun cara-cara saya, kalau saya mau mudik, ninggalin rumah kosong, itu seperti apa ya. Dan semoga lebarannya bisa kita lalui dengan bahagia. Saya Yana Julio, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Kita kasih banyak tips buat yang mudik, ya kan? Dari kendaraan, terus rumah yang ditinggalkan, maksa kita mudik. Semuanya, yang paling penting kan gini, kalau mudik kan untuk ketemu sama keluarga yang jauh, supaya pulang, balik lagi gitu dalam keadaan selamat, bisa beraktifitas lagi, supaya tahun depannya masih bisa ketemu lagi gitu. Jangan sampai rumah yang ditinggal, terus dibiarin aja gitu, pasrah, jangan. Terus juga kalau tadi kan udah dapet tips dari Yana Julio untuk listrik, air, dan sebagainya, jangan lupa koordinasi sama RT setempat, supaya dicek. Kalau misalnya memang ini, berdasarkan pengalaman gitu ya, mau keluar kota dalam waktu berapa hari. Jadi kita lapor ya, supaya bisa dikontrol sama keamanan setempat. Betul, karena itu penting sekali gitu. Dan juga, apa namanya, untuk kunci-kunci, jangan sampai diletakkan sembarangan dan sebagainya. Sudah bawa aja kuncinya pokoknya. Dan mudah-mudahan tips mudik dari Yana Julio dan yang lainnya tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, selanjutnya.